Rote hari ini Selamat pagi pendengar Anda mengikuti rangka informasi yang terangkum dalam Rote hari ini Edisi seni 27 April 2020 Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur Beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini Di antaranya Polina Haning Pulu mewakili keluarga besar Pemkat Rotendau Serahkan bantuan sembako bagi warga translog OENITAS Kecematan Rote Barat Laporan KB Hurekmaki Sedikitnya 78 paket 9 bahan kebutuhan pokok sembako terdiri dari beras dan super mie Kembali diserahkan keluarga besar pemerintah Kabupaten Rotendau Diperuntukkan bagi 78 KK penghuni translog OENITAS Kecematan Rote Barat Kabupaten Rotendau Polina Haning Pulu yang adalah Bupati Rotendau dikonfirmasi RRI terkait bantuan itu mengatakan Selama sepekan terakhir secara maraton bantuan spontanitas Pemkap Rotendau segera dilakukan Sebelum adanya bantuan resmi dengan mengacu pada regulasi yang ada Sejumlah pembatasan demi keselamatan warga dari ancaman COVID-19 telah pula berpengaruh pada ekonomi warga Diharapkan sedikit bantuan untuk meringankan bumban warga translog di tengah persoalan COVID-19 Polina Haning Bulu tegaskan dirinya masih fokus pada warga translog Saya memang punya tujuan untuk sasarannya hanya ada di translog saja Jadi ada translog itu ada di sini, di lobal lain, tentunya ada juga di Rote Barat Daya, Barat Laut Itu menjadi sasaran saya, pasti saya akan kunjungi dengan perbuatan yang sama Itu yang saya hanya punya kepedulian di situ dulu karena saya juga tentunya memberi sesuatu dengan kemampuan yang kami miliki Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan membagi kasihnya dalam proses Sementara itu Kepala Desa Unitas Rahel S.N.A. dimintai tanggapannya atas bantuan yang diberikan mengatakan pihaknya merasa bersyukur Warga translog Unitas terbantu dengan jumlah penduduk 2.348 jiwa dari 498 KK dengan luas wilayah Unitas Selain 78 KK ditranslog, dirinya berharap lebih banyak bantuan diberikan bagi warga desa Unitas Kemarin itu dilaksanakan kemarin sore sekitar pukul 5 Pembagian itu dikasih kepada 78 KK yang ada di translog Mungkin ke depan lagi ada perhatian khusus kepada masyarakat-masyarakat yang ada di desa Unitas Khususnya di desa saya, karena di desa saya juga memang terlalu luas dan jumlah KK, jumlah jiwa yang cukup banyak Dan menyentuh sekali kepada masyarakat saya Terhadap waspada COVID-19 untuk wilayah desa Unitas, ditegaskan KDSR Rahel S.N.A. 58 merelaman COVID-19 tingkat desa telah dibentuk Tetap melaksanakan tugas sesuai protab dan ketentuan yang dikeluarkan daerah Hadir dalam acara serah bantuan bagi 78 KK warga translog desa Unitas kecepatan Rote Barat Wakil Bupati Rotendau, Stefanus M. Saek Camat Rote Barat Peston Hange, Kepala Dinas Ndaketan Rote Ndaw Freddy Canning Dan Kepala Bagian Umum S.D.Rote Ndaw Henry Besi Dari Beranda Selatan NKRI, Gaby Horek Making melaporkan Masyarakat Kota Kupang menyiangkan para pemilik hotel, toko, rumah makan, dan kios Yang tidak menyediakan air dan sabun cuci tangan bagi setiap pengunjung yang akan berbelanja Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo Warga masyarakat Kota Kupang minta para pemilik hotel, rumah makan, toko, dan kios Untuk menyediakan air dan sabun cuci tangan bagi pengunjung untuk berbelanja Amal luha warga masyarakat Kota Kupang yang ditemui RRI Di tengah-tengah kesibukannya untuk berbelanja Mengatakan pemerintah di setiap kesempatan telah meminta untuk selalu menyediakan air dan sabun cuci tangan Namun sebagian warga masyarakat masih tidak merespon sehingga banyak toko yang belum menyediakan air dan sabun cuci tangan Menurut Amal luha, para pemilik usaha seharusnya menyediakan air dan sabun Agar memudahkan para pengunjung untuk mencegah penyebaran COVID-19 Saya saran pada toko dan kiosk seharusnya disiapkan itu air cuci tangan Di infilas atau di macam itu Menurut saya begitu supaya orang berbelanja yang satu-satunya orang kejaran sekarang Mereka berbelanja itu dengan aman Sudah siap semua di pinggiran-pinggiran toko, kiosk Kita masyarakat juga mungkin kasih pengertian bagi orang-orang yang datang tergambung berbelanja Gimana caranya untuk sosialisasi pada mereka Instruksi pemerintah untuk selalu menyediakan air cuci tangan dan memakai masker Menurut Mamalen, warga Kota Kupang sangat penting Sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19 Dimana pemerintah Nusa Tenggara Timur sudah cepat tanggap dengan siap menerapkan hidup bersih Peranan para RT Kalau mengharapkan keamanan terus, ya nggak bisa dong Memang, kerasi tenaganya dan bagaimana jangkauannya misalnya itu Nah, ini adalah sesuatu yang gawat darurat Sesuatu yang itu tiba-tiba kan, nggak pernah dirancanakan ini Corona Saya apresiat dengan gama pemerintah NPP juga tetap tanggap ya Karena jangan sesudah terjadi baru bingung kopogapa Jadi memang kita harus selalu bersepada Jangan, 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 kapan mau siap Tidak pernah siap kalau tidak akan mau siap Aparat RT dan RW di setiap kelurahan desa harus tanggap dengan mendata warganya yang berdampak virus COVID-19 Serta menetipkan warganya untuk selalu menerapkan sistem jaga jarak sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19 Edari Kupang, Annelopo, melaporkan Pemerintah desa Ondorea Barat saat ini mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana desa sebesar 244 juta Untuk membantu pemerintah daerah menangani COVID-19 di wilayah desa Ondorea Barat Selengkapnya, Heri Epu melaporkan Alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah desa tersebut Sesuai dengan instruksi Bupati Indi, Dutra Andus Haji Jafar H. Ahmad Agar setiap desa mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membantu pemerintah dalam menangani coronavirus saat ini Menurut Kepala Desa Ondorea Barat, Rudolfus Ndating Kepada Awal Kepedia di Indi mengatakan Secara keseluruhan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah desa sebesar 270 juta rupiah lebih Bersumber dari dana desa tahun anggaran 2020 Dimana rincian masing-masing anggaran operasional tim gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat desa Ondorea Barat sebesar 26 juta rupiah lebih Sementara sisanya 244 juta akan disalurkan kepada masyarakat berupa belting Khususnya masyarakat atau kepala keluarga yang tidak mendapatkan bantuan melalui bansos PKH Yang menjelaskan jumlah kepala keluarga yang akan menerima belting di tengah pandemi corona saat ini Sebanyak 136 kepala keluarga yang ada di wilayah desa Ondorea Barat Dan jumlah kakak tersebut merupakan kepala keluarga yang belum menerima PKH bansos Untuk dana desa kita sudah disiapkan untuk pengalokasian Dan itu berdasarkan instruksi bupati kita sudah laksanakan untuk biaya operasional Maupun sekarang sedang kita menyusun data BLT untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mendapatkan program pemerintah lain seperti PKH Sedang kita persiapkan ini Rudolfo Sendata menambahkan upaya penanganan COVID-19 di wilayah desa Ondorea Barat sendiri selama ini Yakni melakukan beberapa langkah untuk mencegah penyebaran virus korunan Melalui penyemprotan di isvektan Memberikan himbawan agar masyarakat selalu menerapkan pula hidup sehat Serta membagikan masker kepada warga desa RRIND Hedepum melaporkan Pendengar demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini Atas nama kerabat kerja yang bertugas saya Dina Yulenti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!